Intro Jumpa lagi di tips saya Dr.24, sobat sehat kita-kita subscribe channel kita sekarang ya Salah satu rukun dalam melakukan ibadah puasa adalah bangun dan makan sahur Menu sahur menjadi salah satu penentu apakah seorang bisa melaksanakan puasa dengan baik atau tersendat-sendat Dengan mengkonsumsi menu yang baik, diharapkan tubuh tidak akan mengalami kekurangan pasokan selama menjalani ibadah puasa Selain menyediakan pasokan energi bagi tubuh, menu sahur sebaiknya disusun agar mampu menghindarkan seseorang dari kemungkinan menderita kelaparan berlipihan saat berpuasa Dengan sahur yang baik, seseorang juga bisa terhindar dari mengantuk dan sakit kepala saat menjalani puasa pada siang harinya Agar pasokan energi saat puasa tidak cepat hilang, menu sahur sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks Karbohidrat kompleks akan dilepaskan secara perlahan-lahan oleh tubuh untuk dicerna Dengan kata lain, tubuh akan merasa kenyang yang lebih lama saat berpuasa Beberapa jenis makanan yang mengandung karbohidrat jenis ini antara lain gandum, kacang-kacangan, oat, have vermouth, dan juga lentil atau itu sejenis kacang-kacangan ya Untuk kebutuhan serat, makanan yang bisa dijadikan pilihan antara lain buah, sayur, biji-bijian, gandum, dan kereal Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air selama puasa dengan minum air secukupnya saat sahur Bukan sekedar saat sahur ya, minum air yang cukup selama jeda antara berbuka dan sahur juga direkomendasikan guna menghindari dehidrasi Jika di awal sudah disebutkan menu sahur yang sebaiknya Anda konsumsi Maka berikut ini adalah beberapa makanan dan minuman yang direkomendasikan untuk tidak dikonsumsi Makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi adalah makanan berat yang diproses dengan cepat atau makanan cepat saji Menu sahur yang sebaiknya dihindari antara lain adalah makanan yang dimasak dengan cara digoreng berlebihan Makanan yang dijadikan kari atau kandungan minyaknya berlebihan juga tidak baik jika dijadikan hidangan untuk santap sahur Selain makanan, minuman yang bersifat diuretik atau membuat tubuh mudah mengeluarkan air kencing sebaiknya juga tidak dijadikan menu sahur Minuman yang demikian adalah minuman yang mengandung kasein, misalnya teh dan kopi Dengan minum kopi atau teh saat sahur, tubuh kemungkinan akan mengeluarkan air lebih banyak sehingga rentan menyebabkan dehidrasi dan rasa haus Konsumsi keduanya juga berpotensi menyebabkan jumlah zat besi yang diserap tubuh tidak optimal Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat Dan nantikan informasi serta tips menarik selanjutnya hanya di tips-seri ke-24 Sobat Sehat Kita-Kita Subscribe channelnya sekarang ya Salam Sehat Sub indo by broth3rmax